Menegaskan bahwa PSHT Timor Leste hanya satu yang berpusat di Dili di bawah kepemimpinan Sekjen Abilio Maosoko dan Presidente Baltazar L. Seiksas, Ketua Umum PSHT Indonesia Dr. Ir. H. Muhammad Taufik S.H. M. Sek sebelumnya juga telah berkunjung ke Timor Leste dalam rangka undangan pelantikan Kabinet Kerja Presiden Ramos Horta. Ketua Umum juga memberikan motivasi serta dukungan dalam keberlangsungan PSHT di Timor Leste. Bahwa kedudukan organisasi PSHT di Timor Leste berdiri secara mandiri berpusat di Dili Ibu Kota Timor Leste. Sedangkan PSHT Indonesia adalah pusat keilmuan dan ajaran tingkat 1, 2, dan 3. Jajaran pengurus pusat dan majelis luhur pun sudah melihat langsung lahan yang akan dijadikan pada POKAN. Sebelumnya PSHT Timor Leste diduga hanya digunakan sebagai alat pencucian uang senilai ribuan US dollar oleh antek-antek PSHTPM, serta beredarnya berbagai surat pemecatan yang dilayangkan oleh pihak PSHTPM kepada saudara di Timor Leste. Mulai tahun 2023 saudara PSHT Timor Leste menjalankan organisasi secara mandiri dan berhasil mengasahkan lebih dari 10 ribu warga baru lepas dari campur tangan antek-antek PSHTPM. Melihat hal ini PSHTPM pun sepertinya gigit jari karena tidak mendapat aliran uang dari pengesahan warga baru PSHT Timor Leste, serta tidak memiliki kemampuan lagi untuk mecat-mecat saudara kita di Timor Leste. Semoga PSHT Timor Leste semakin jaya dan berkembang pesat. Tidak ada 16 per 17 PSHT Timor Leste hanya satu tidak ada embel-embel depan dan belakang. Presidente Persaudaraan Setia Hati Terate Timor Leste Baltazar Lemos Seixas beliau mengatakan Persaudaraan Setia Hati Terate Timor Leste akan mengesahkan calon warga baru sekitar 10.161. Beliau menjelaskan organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate juga punya prinsip yaitu mendidik manusia berbudiluhur tahu benar dan salah. Beliau juga mengatakan mereka juga kami didik dan melatih bukan hanya fisiknya saja, tapi juga melatih mereka tentang fisik, kerohaniaan, dan kesahan tentang kehidupan dan hubungan antara manusia dan Tuhan. Beliau juga menjelaskan polemik internal yang terjadi di dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate Timor Leste sudah diselesaikan dengan baik. Beliau mengatakan mereka sepakan Persaudaraan Setia Hati Terate hanya satu. Beliau siap menjaga organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate dengan baik dan kami juga siap menjaga ketertiban pemerintah dengan baik agar Persaudaraan Setia Hati Terate tetap baik ke depannya. Polemik internal yang terjadi organisasi PSHT Timor Leste kami sudah selesaikan dengan baik dan kami siap melaksanakan pengesahan warga baru tahun 2023.